Memang dari awal juga bingungin, kalau bikin game 1 Punch Man dengan karakter cheat kayak Saitama tuh gimana caranya? Jawabannya yang simple aja, ya gamenya jangan dibikin. Awal 2024 ini telah menjadi awal tahun yang luar biasa buat kita, wibu-wibu dan yang demen di RPG. Mulai dari reelsnya Like a Dragon Infinite Wild, Grand Blue Fantasy Reeling, Persona 3 Reload, sampai Final Fantasy VII Rebirth. Dengan segala keangguan game Jepang di awal tahun 2024 ini, kita gak boleh lupa kalau pernah ada game-game anime, game-game wibu yang tetap busuk juga yang pernah rilis ke muka bumi ini. Harusnya expected sih, kalau game jelek itu kebanyakan datang dari publisher ini. So, welcome back di list dari Delizy Monday dengan gue Karis dan inilah 7 game wibu busuk, game wibu sampah yang pernah eksis di kancah jagat video game. Mari kita mulai. Yang pertama datang dari franchise kesayangan gue, gak lah gila sampah bad. Ini adalah Sword Art Online Last Song, jadi iterasi ketiga dari game SAO setelah Infinite Moment dan Hollow Fragment, tapi ini gameplay buriknya masih tetap di bawah. Gak ngerti dah, mau membuatnya jadi trademark atau gimana. Gerakan dan fighting yang kelaki mampus bisa gak sinkron loh gerakan badan atas dengan gerakan badan bawah, kaku banget lah pokoknya. Skill-skillnya pun mau so flashy tapi gak flashy sama sekali. Hal bagus satu-satunya bisa diapresiasi disini karena kita bisa terbang, sesuailah sama settingnya di Alpha M Online di mana semua jadi fairy, jadi memang semuanya sayap dan bisa terbang. Tapi tetep aja ini terbangnya pun klangki, bahkan sampai dimasukin juga elemen fighting klangki busuk itu ke pas mode terbangnya, bikin wah ancur dah. Pertarungan di udaranya, terutama musuh-musuh gede yang bisa terbang kemana-mana itu bisa bikin mual, karena itu kamera lo bisa diobrak aprik kesana kemarin gak tau ngeliat apaan. Grafiknya pun burik banget, dikala ini game masih bisa rilis di usia-usia uzurnya PS3. Dunianya kosong, cuma keisi musuh yang template, asal taruh banyak di satu map, gak menarik sama sekali dah pokoknya. Dan ini cerita juga boring banget, masih dengan gimmick-gimmick hirito dan harem-haremnya buang-buang waktu diikuti jadi mending skip-skip aja. Buat yang depan SAO pun gue yakin, 100% yakin lah lo gak mungkin juga ngebelan ini game. Udahlah emang SAO tuh mending baca like novel sama nonton animenya aja lah dibanding main game-nya. Selanjutnya, datang dari franchise sejuta umat. Gak mungkin lah ya, gak pada kenal Dragon Ball, gak kenal Goku, Vegeta, dan lain-lain. Walau emangannya selegendaris itu, tapi tetep aja ada pihak-pihak yang pengen milking franchise doang dan bikin game gak bermutu. Ya salah satunya si Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 ini. Rilis buat PS1 dan gue bisa bilang ini adalah rekam sejarah Hina untuk Dragon Ball bisa jadi salah satu game terjelek di PS1. Maksudnya ini mah visualnya udah jelek banget, tapi ini tuh gak bermasalah-masalah pixelated atau enggaknya ya. Cuman emang kerasa out of place aja. Mau sok keren backgroundnya 3D, tapi karena terlihat di pixel yang gak masuk sama sekali dengan backgroundnya. Animasinya pun sampah banget, kaku, dan pelan banget, gerakannya juga monoton banget. Kayak satu animasi nonjok aja pun cukup buat menang. Padahal mah kalo lo main game Dragon Ball yang lo expect kan jelas ya, sesi baku hantam intense yang cepet-cepet banget kan. Nah ini mah enggak gitu. Udah lah, emang biarlah ini jadi sejarah lama aja buat yang masih main di jaman-jaman PS1, karena Goku dan temen-temennya sempet ditreat Hina begini. Berikutnya ini juga datang dari franchise yang gak kalah gede pada zamannya. Ya sekarang sih gue rasa udah tergerus kali ya, jadi gak banyak juga media yang mau angkat Yuyo Hakusso ini. Tapi ini game, best of the best of game sampah. Ini adalah Yuyo Hakusso Spirit Detective. Emang beneran kayak dibawa ke dunia arwah gue rasanya, soalnya ini game tuh jelek banget. Dari visual ini tuh keliatan belagu banget, mau so 3D tapi grafiknya berantakan. Maksudnya, buat sesama rilisan game di Game Boy Advance, banyak loh yang grafiknya rapi, gak so-soan 3D malah. Ini tuh beneran gak keliatan, mukanya Shiyosuke dan karakter lainnya kayak gimana. Kontrolnya juga susah, kaku dan patah banget untuk urusan game fightingnya, maksudnya tuh perlu transisi ngehajar dan kabur hit and run gitu. Sesi berantemnya juga gak satisfying, gak ada efek sama sekali. Dengan kontrolnya yang jelek, jadi lo juga gak tau nih serangan masuk atau enggak. Ditambah gak ada efek serangannya, makin ngablu lah pertarungan lo. Sesi permainan di game ini juga bosenin banget. Jalan-jalan doang ngikutin kompas, ada musuh, gebukin, abis itu ada dialog box cerita, dan lanjut jalan lagi. Malu lah pas ini, Yoshihiro Togashi, pernah approve ini game, buat dibikin dan dirilis. Next-nya, kini kita udah balik ke game yang agak modern. Game busuk berikutnya datang dari Naruto, yaitu Naruto Shippuden Dragon Blade Chronicles, dirilis oleh 505 Games untuk Nintendo Wii. Secara premis ini menarik, karena Naruto dengan yang lain dikasih outfit dan senjata baru yang keliatan keren dan didispatch untuk musuh membunuh naga. Tapi sayangnya, gamenya tidak semenarik premisnya. Inti gameplay disini sangat letumpul dan repetitif. Kalian akan masuk ke suatu level kecil dengan wave musuh yang abnormal aja rasanya. Satu sesi tuh kayak dikasih banyak banget musuhnya sebelum lo bisa progressing ke area berikutnya untuk mengulang pattern yang sama. Area levelnya pun blend banget, gak menarik sama sekali, gerakan dan combatnya juga kelangki banget, nyaris gak menunjang permainan lo yang harus ngadepin musuh banyak terus-terusan. Tapi segala musibat tersebut harus dijalani karena ya disitulah gameplaynya. Terus ada masalah frame rate yang parah juga, jadi kalau ada 2 atau lebih Mugon Hei yang muncul, frame rate bakal mulai drop dan tiba-tiba jadi lambat banget lah visualnya. Patah-patah lah. Padahal ini lagi main jadi Naruto loh, dia ninja loh, gerakannya ya kudu cepet dong. Gue gak tau apakah kalian fans berat Naruto pun masih oke mainin ini game di Wii dulu, tapi kalau gue, gak sama sekali. Game selanjutnya ya, dari anime yang topengnya sama maskernya ya demen banget dipake sama temen-temen yang lebih buakut. Ya, fuck lah, cringe banget. Ini adalah Tokyo Ghoul Recall to Exist. Kalau yang ngikutin ceritanya Tokyo Ghoul, harusnya lo jelas bakal takjub sama dunianya dan kengeriannya Ghoul di dalam ceritanya. Dan rasanya bakal asik banget kalau Tokyo Ghoul dibikin game, tapi sayangnya enggak. Benar ada game yang dibikin sama Bandai ya, adah emang rajanya cash grip ini Bandai. Tokyo Ghoul Recall to Exist, secara visual gue no comment, ini oke lah. Tapi lo harus tau kalau ini adalah visual mediokernya Bandai, emang kayak ada stapler sendiri yang dipake terus-terusan, jadi kalau dibilang visualnya decent, ini game tuh tetep game julas. Dan ada mekaniknya, kontrol berantemnya kaku banget. Harusnya, sebagai goal dunia Tokyo Ghoul nih ya, apalagi kebanyakan otor lo di game ini jadi kaneki. Bener dong ekspetasinya kalau gerakan lo tuh bakal lincah dan rusuh banget serangannya. Tapi ini mah enggak, serangannya kerasa lambat semua dan impact ke musuhnya pun gak impactful sama sekali. Pattern serangannya juga dikit banget, apalagi pas pake Kagune. Ultimate skill lo pun feels weird karena animasinya kaku dan males banget kelihatannya. Gak kelihatan mengancam sama sekali lo main jadi goal. Ada stance bisa tembak-tembakan juga disini ala Fortnite, tapi tetep aneh karena radius blur lo pendek banget, jadi kalau musuhnya udah kejauhan tuh percuma lah ganti jadi rise attack. Uang blurnya juga gak bakal nyampe. Emang jadi musibah ya buat kalian yang jadi fans di Tokyo Ghoul, karena gak pernah dapet adaptasi game bahkan anime yang bagus untuk diri mati. Gak rasa pun yang debet Tokyo Ghoul gak bakal rekomendasiin recall to access ini untuk dimainin orang-orang. Lagi dan lagi, bandai lagi. Emang ini orang-orang bandai tuh ya emang paling pinter lah bikin-bikin game males yang cuma pengen ngambil advance doang. Game-game besok selanjutnya adalah One Punch Man, A Hero Nobody Knows. One Punch Man kalau anime dan manga gue no complain, salah satu judul yang seru dan menarik karena premisnya unik aja gitu. MC disini bisa ngelain musuh sekali tonjok. Nah lalu, premis ini mau dibawa jadi game. Sekarang pertanyaannya, gimana bikin game yang MC-nya bisa ngelain musuh sekali tonjok? Dan jawaban bandai atas itu ya MC-nya diganti. Jadi karakter buatan lo sendiri yang ceritanya juga dia grinding ya. Dari nobody jadi hero. Emang game tepu. Cerita di game ya tetap berprogres kayak di anime, cuma karakter bikinan kita dijajalin masuk ke cerita itu seakan-akan doi itu MC. Dan ini game loadingnya banyak banget. Sesi main ini game tuh banyak DC cuma sama loading dan cutscene doang. Berantem dikit pun loading lagi. Nerima quest pun loading lagi. Kalau gak kena loading ya kena cutscene. Beneran dah, ini game tuh cuma jadi loading simulator doang. Fighting disini pun casual banget. Button meshing beat em up biasa aja. Mencet apa juga karakter lo yang penting nyerang. Gerakannya juga gak terlalu fluid dan kerasa lemes banget. Efek serangannya rame, cuma gak presisi ditempelnya. Cuma berasa yang penting ini serangan tuh rame aja lah kelihatannya. Keadilan karakter overpowered kayak Saitama juga dibanyakin syarat kayak cuma bisa dipakai jadi karakter ketiga dan harus nunggu dulu baru dia dateng. Bahkan ada tutorial dedicated cuma untuk ngebahas mekanik Saitama doang. Memang dari awal juga bingungin. Kalau bikin game 1 Punch Man dengan karakter cheat kayak Saitama tuh gimana caranya? Jawabannya ya simple aja. Ya, gamenya jangan dibikin. Dan yang terakhir, wah ini yang paling pecah ini. Gak ada tobatnya emang nih Bandai tuh bikin game anime sampah mulu. Ini adalah Jujutsu Kaisen Curse Class ya. Ternyata di awal tahun 2004 ini masih ada game ibu sampah yang juga dateng dari Bandai. Dateng dari judul yang gak kalah rame juga lagi. Pertama dari sisi pertarungannya, yes gue akuin ini visualnya bagus, efek-efek juru sama pas keluarin domain expansion juga keren banget lah. Tapi tetep ini mekaniknya kacau banget, animasi serangannya kaku, lama dan parahnya gak bisa di cancel juga animasinya. Terus ada juga namanya Joint Attack disini yang animasi itu lama banget. Sekali dua kali ya oke lah, tapi kalau lo main game jelek begini kan dan pengen buru-buru ya udahlah tamatin aja. Ini sih ngeselin juga lama-lama. Terus urusan UI-nya juga sampah banget. Masih bisa loh di story mode-nya lagi berantem gitu loh dikasih box dialog yang hampir memakan setengah layar. Terus juga urusan UI di menunya juga ampun dah. Kayak pembelian karakter aja yang maksudnya ini tuh basic banget loh untuk fighting game. Contohnya di fighting game menternya juga udah banyak yang bener. Terpake lah visual karakternya, masa dikasihnya table doang? Eh sih tulisan macem spreadsheet, ini beneran gila. Gue gak ngerti pas development-nya ini timnya mikir apa pas bikin ini game. Dan dengan kualitas busuk dan sampah begini, ini game di Steam harganya 600 ribu. Di Playstation Store bahkan 800 ribu. Dan itu tuh masih standard version ya. Belum lagi yang deluxe version-nya tuh bisa sampe sejuta lebih. Bener-bener gak masuk akal. Ini sih beneran ya, Bandai tuh mau ngerampok duit fans doang. Kalau kali berharga segitu, dikasih game sampah kayak begini. Mentah-mentah jutsu kaisen lagi rame dan banyak yang demen, ya emang culas banget dah ini game. Dan sekian 7 list gue yang menurut gue adalah game wibu sampah yang pernah gue mainin. Walau jelas semuanya opini gue sendiri, jadi gak usah lah sampe butthurt banget. Kalau punya pendapat berbeda silahkan tulis di komen. Dan kalau kalian ada game anime yang jauh lebih sampah dari list gue juga, ayo tulis di komen aja. Emang harusnya kita juga nyadar lah kalau game-game adaptasi dari anime juga jarang yang bagus. Kebanyakan kalau gak jelek ya mediocre aja gitu. Makanya stop lah beli-beli game yang kelihatan jelas model cash scrap doang. Tunggu liat trivia dulu, baru udah berkeputusan mau beli atau enggak. Biar ya salah satu si kampret ini nyadar lah kalau game-game anime lo tuh masli cash scrap doang. Jadi ya sekian dari gue Karis and I'll see you guys next time.